Mementum mudik diperkirakan akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya perputaran uang diprediksi akan meningkat lebih dari 230 triliun rupiah. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan layanan perbankan, serta memastikan transaksi keuangan digital dapat berjalan dengan baik selama arus mudik dan arus balik lebaran. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengatakan, setiap tahunnya momentum mudik mendorong potensi ekonomi dari kota ke desa, sehingga pendapatan yang diperoleh daerah tujuan meningkat signifikan. Untuk itu ia meminta sektor perbankan memastikan layanan keuangan digital berjalan lancar selama arus mudik dan arus balik lebaran. Aspek histori tentunya, sebuah status sosial bagi masyarakat perantau untuk kembali ke kampung halamannya, sehingga mereka selain tradisi sudah menjadi status sosial, sehingga pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, dari aspek ekonomi kita bisa mendorong dan melihat dampak redistribusi potensi ekonomi dari kota ke desa. Jadi karena itu layanan-layanan perbankan, Bank Indonesia, perbankan, seluruh stakeholder keuangan, betul-betul termasuk layanan keuangan digital. Karena jangan sampai mereka ingin bertransaksi, wifi-nya tidak siap, internetnya macet, dan seterusnya, itu berbahaya sekali. Lonjakan mobilitas masyarakat pada momen lebaran diprediksi mencapai 71% dari total penduduk Indonesia, atau sebanyak 193,6 juta orang. Untuk itu, Kamer Samad mendorong perbankan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan digital dapat terpenuhi. Samuel dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.